Ya, masih seputar P3K Pemirsa setelah pendaftaran seleksi CPNS kini giliran rekrutmen P3K di Kabupaten Muarujambi. Alokasi formasi terbanyak di bidang teknis yang berjumlah 1.671 formasi. 2.488 formasi P3K secara resmi dibuka oleh pemerintah Kabupaten Muarujambi yang terdiri dari jenis jabatan tenaga guru dengan alokasi 440 formasi. Tenaga kesehatan dengan alokasi 377 formasi dan tenaga teknis paling banyak dengan alokasi 1.671 formasi. Sekdam Muarujambi Budi Hartono mengatakan, Pemkap telah menerima surat dari BKN untuk pelaksanaan seleksi P3K dan diutamakan honoret yang lebih dari 2 tahun. Seleksi ini akan dilaksanakan oleh BKN dengan alokasi pelaksanaan direncanakan di gedung BKN Provinsi Jambi. Jadwal seleksi pengadaan P3K yakni pendaftaran mulai dibuka 1-20 Oktober 2024. Seleksi administrasi mulai 30 Oktober sampai 1 November 2024. Pengumuman hasil seleksi berkas pada 30 Oktober sampai 4 November 2024. Masa sanggah dibuka 2-4 Oktober 2024. Sedangkan jawab sanggah disampaikan pada 2-6 November 2024. Pengumuman pasca masa sanggah mulai 5-11 November 2024. Selanjutnya penarikan data final mulai 12-14 November 2024. Diutamakan untuk tenaga kerja honorer yang lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Kalau yang di bawah 2 tahun belum bisa ikut seleksi. Alasan kita kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa seperti itu? Aturnya seperti itu. Dari BKN seperti itu di bawah 2 tahun. Mungkin ada perjemaat penanggung khusus. Tapi tidak ada pembukaan untuk umum Pak ya? Belum. Sementara untuk penjadwalan seleksi kompetensi mulai 15-25 November 2024. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi mulai 26 November sampai 1 Desember 2024. Pelaksanaan seleksi kompetensi 2-19 Desember 2024. Pengolahan nilai seleksi kompetensi 7-23 Desember 2024. Terakhir pengumuman hasil kelulusan 24-31 Desember 2024. Yasrin Nurhadi, Jambi TV